Oke semuanya apa kabar kita ketemu lagi semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja gila gelap banget ya ini suasana depan gerbang Pratama Daru di jalan arah ke stasiun Daru ya ini jalannya nggak tahu nama jalannya apa ya tapi ini jalan utama menuju stasiun Daru kesono kalau kesono ke arah Solong jambe gitu ya Nah malam ini kalau nggak salah udah jam setengah 10 bahkan jam 10 kurang kali ya gua mau ngonten ngelihat Pratama Daru suasana malam-malamnya gimana karena ada request juga dan gua emang penasaran juga sih Pratama Daru ini segelap apa sih malam-malam soalnya kan disana udah ada yang nempatin ya udah ada yang ninggalin tapi gua lihat kok disini gelap banget gitu nggak ada lampu sama sekali gitu apakah udah ada lampu jalan atau gimana gitu ya kayaknya sih ini belum ada lampu jalan ya dilihat dari sini aja gelap banget loh ya udah yuk kita akan masuk ke dalam lihat Pratama Daru malam-malam gimana gitu ya nih lihat gerbangnya aja nggak dikasih lampu gitu kan udah bagus sih ini udah dikasih tulisan tuh Pratama Daru tapi nggak dikasih lampu sorot apa gitu ya biar kelihatannya tuh orang malam-malam tuh ketahuan lah disini ada perumahan gitu ini mah gelap banget lewat jadi kalau orang nggak tahu mah ngelewat disini nggak tahu ada perumahan gitu ya kalau orang yang nggak tahu gitu dan di belakang ini ada makam nih dipager ini nih ada makam lima atau enam makam gitu ya udah dipagerin sih udah dipisah tapi tetep aja ya kita ngucapin salam dulu buat penghuninya Assalamualaikum Yahlah Diyar Min Alkubur Allah Muhtirlahu Marhamu Maafi Maafu'an Humu Yuk kita akan lihat eh perumahan Pratama Daru malam-malam ya kok ini jalannya dibongkarin lagi kenapa nih kemarin kan gua kesini lihat udah dipaping blok ya apa karena rusak lagi gitu ya piping bloknya jadi dibongkarin lagi kaget gua ada mobil di belakang jadi piping bloknya dibongkarin lagi nih temen-temen nih nggak tahu kenapa nih kita akan lihat suasana Pratama Daru malam-malam dan gua belum update progres Pratama Daru nih malam-malam disini nanti ya eh malam-malam maksudnya update progresnya gua belum eh melihat progres di bulan ini ya bulan Oktober tapi mungkin nanti aja ya bulan apa minggu depan lah Insyaallah gua bikin videonya eh paket misi pak berdiri aja disitu dari jauh makan kena lampu motor putih-putih ya satu bapak-bapak itu ya jadi beginilah suasananya Pratama Daru malam hari temen-temen makasih buat yang nonton kasih like-nya ya jangan skip iklan jangan lupa biar nggak sia-sia gua belusukan malam-malam kesini ya kan dapet adsense yang lumayan dan ini jalannya masih rusak temen-temen makanya gua kalau kesini tuh pas nggak hujan ya Alhamdulillah nih seharian ini hari Sabtu ini nggak hujan nih sama sekali seharian jadi nggak terlalu parah beceknya kalau hujan mah gua nggak bakal bisa kesini ya makanya gua kesini nunggu pas cuacanya cerah aja kayak gini ya tapi kalau disininya masih nggak gelap banget karena ada beberapa rumah yang udah dikasih lampu nggak tahu kenapa ini kok rumahnya udah dikasih lampu yang ini apa udah ada yang nempatin atau belum apa udah ada serat terima gitu mungkin udah dikasih lampu tapi belum ditempatin gitu ya nggak tahu juga ya tapi ada beberapa lampu dari perumahan mending tapi kalau ada lampu jalan lagi lebih enak gitu ya jadi nggak terlalu gelap nggak terlalu serem apalagi kan disitu udah ada yang nempatin loh udah banyak loh penghuninya lumayan lah disini belum ada yang menghuni kayaknya tapi itu ada jemuran tuh disana kayaknya ada yang nempatin loh tuh disitu rumah warga temen-temen rumah warga jadi ada lampu dari rumah warga juga lumayan lah ya nah ini yang udah nempatin di sini yang udah rame nih 12 itu udah dipager-pagerin ya kan paling rame di sini doang dan rame nah ini kasih lampu dia keluar nih bagus nih biar terang ya jadi jalan tuh ke kena cahaya juga gitu ya dari sini B3 nomor tiga nih ya ini udah bagus nih dari dari renovasi juga ya bagus eh cantik gitu renovasinya pagar-pagarnya Wah baguslah keren nah disini udah ada ada lagi nempatin yang ini kayaknya nih meskipun membeli pager nah ini lagi di-lagi di apa bikin pager di-lagi Pak Hai Mas Midi tahu enggak Mas Midi tahu Mas Midi enggak Oh di atas tahu tapi lagi sakit ya katanya ya Oh tadi Mada lagi ini lagi renovasi bikin pager ya Oke ini lagi renor disini banyak banget yang udah bikin pager nih udah rame di sini ya Pak ini mau ditempatin Pak Bapak yang punya Oh ya ya Oh yang kerja kerjanya ya ya tapi dibikin gitu jadi bagus juga tuh ya dipercantik ya dikasih list tuh Hai Wah mantap Hai bukan Mas Midi yang iniin Biasanya di sini Mas Midi yang ngerjain sakit kemarin kata kakinya ya kasihan mungkin kecapaian kali oke ya Pak nah ini juga tuh Hai rumah contoh ini nih kalau nggak salah nih rumah contoh nih Nah ini rumah contoh nih gelap nih yang disini kalau nggak salah buat selesnya nih pemasaran gitu yang ujung nggak tahu tuh buat apa buat gudang kayaknya nih alat-alat beratnya tuh Hai kalau yang udah ada nempatin sih nggak gelap ya meskipun nggak ada jalan dari apa nggak ada lampu dari jalan tapi karena rumah-rumahnya juga cukup terang jadi lumayan lah disini mah nggak terlalu terang apa nggak terlalu gelap maksudnya kalau daerah sini nggak terlalu gelap tuh ya gua mati lampu nih tuh Oh suasananya gini nggak terlalu gelap ada cahaya dari rumah-rumah perumahan gitu tapi kalau dikasih lampu jalan lagi lebih enak lagi gua nggak tahu kenapa ya maksudnya ini kan rumahnya banyak yang udah jadi kayaknya nih tapi belum pada nempatin apa masih pada belum akad apa kendala apa gitu ya bener-bener disini bisa cepat rame ya karena kayaknya banyak juga tuh yang ngambil perumahan disini dari YouTube gua bener-bener bisa cepat rame gitu karena gua senang juga ngeliatnya kalau disini udah rame gitu kan banyak yang terbantu sama video gua gua merasa seneng lah bisa ngebantu temen-temen semua mudah-mudahan lancar ya buat temen-temen yang ngambil rumah disini mudah-mudahan dipermudah semua ya mudah-mudahan nggak salah pilih mudah-mudahan betah gitu ya sama lokasinya merumahnya karena kalau menurut gua ini emang perumahan yang paling worth it ya buat rumah subsidi ya dia udah lengkap lah double dinding udah pagar belakang juga udah kesono kira-kira aman nggak ya ini agak-agak kering nih jadi gua berani kalau habis hujan gua nggak bakal berani makanya gua nunggu cerah kesini tuh tuh di belakangnya kayak gini nih ada beberapa perumahan juga yang ujung malah udah nempatin loh ujung kalau sininya belum ada nih gelap tuh gua nggak berani makin senor lagi ya jalannya semakin nggak kondusif takut motor gua kenapa-napa by the way ini kok grimis nih Aduh grimis coy ya udah ya temen-temen untuk Daru Pratama kayak gini aja dulu ya program melihat suasana malamnya ya ini grimis nih kayaknya nih takut hujan gua kalau ke jebak hujan disini waduh ngeri nggak bisa keluar hehehe enggak gitu juga sih kan ini udah ada beberapa jalan yang dipaping blok ya oke yuk grimis temen-temen makasih temen-temen yang udah nonton sampai sini aja dulu ya melihat perumahan Pratama Daru malam hari semoga membantu temen-temen semua yang penasaran gimana suasana malamnya intinya kalau di daerah sininya sih nggak terlalu serem karena banyak perumahan yang udah isi ya enggak enggak banyak banget sih tapi ada beberapa rumah yang udah isi atau juga yang belum isi tapi udah dikasih lampu jadi mendinglah ada cahaya dari perumahan dari rumah-rumah gitu tapi alangkah baiknya kalau kedepannya dikasih lampu jalan juga ya semoga Mbak Rezi salesnya juga bisa nonton video ini bisa ngasih masukkan ke developernya ya Oke makasih sekali lagi kita ketemu lagi nanti di video video selanjutnya ada dah nih di sini Pak rumah-rumah pekerjanya kali itu ya Hai dadah Wah hujan deh hujan 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 kebut kebut Aduh tiba-tiba hujannya langsung Hai rintik-rintik gede gini Hai rintik-rintik gede gini